selamat datang di robot universiti bersama saya Taufik WCF Tiansu Yadi sahabat sekalian pada video tutorial kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melanjutkan proses belajar kita dalam membuat desain PCB menggunakan software IKR-CADSOFT pada video seri sebelumnya disini kita sudah belajar tentang cara men-transform file skematik menuju halaman layout PCB atau schematic editor yaitu menggunakan tombol generate atau switch to board ini adalah jendela layout editor nah dalam pembuatan layout PCB dalam layout editor ini IKR-CADSOFT sudah menyediakan untuk kita fitur-fitur dua tombol-tombol yang dapat kita gunakan untuk pembuatan layout PCB nantinya ada beberapa tombol yang gambarnya atau simbol itu sama dan fungsinya juga sama seperti tombol info tombol copy move move ini mirror rotate delete delete kemudian ada tombol value name tapi yang berhubungan langsung untuk pembuatan layout nantinya ada disini ada tombol-tombol yang tidak ada di di schematic editor di schematic editor yaitu tombol root ini deep up kemudian wire ini tag ada ya di schematic editor kemudian polygon ada via ada dimension redness auto router DRC IRC dan error baik inilah fitur-fiturnya nah kemudian untuk pembuatan layout nanti pada halaman layout editor ini disini terdapat border ya ini adalah ukuran full screennya atau zoom to fit nah ini untuk menjauhkan atau mendekatkan tampilan kita gunakan scroll ya seperti hanya pada skematik pembuatan skematik yang kita sudah belajari ya dengan scroll di mouse kita dan menurut pengalaman saya dalam pembuatan ECB menggunakan ee sobe IGCASOV ini memang perlu menggunakan mouse karena kita dipermudah akan membantu kita dalam pembuatan skematik maupun layout yaitu ketika kita membuat zoom yang sangat detail seperti ini baik nah disini untuk fitur-fiturnya hampir sama ya misalkan disini ada tombol move kita bisa menggunakannya untuk menggerakkan memindah komponen ke satu tempat menurut tempat yang lain kemudian juga untuk melakukan rotate dengan menggunakan tombol klik kanan walaupun nanti ada fitur rotate sendiri ya disini bisa digunakan biasanya seperti yang di waktu pembuatan skematik kita menggunakan rotate eh menggunakan tombol move untuk merotide kita tinggal klik tombol move nya kemudian klik kemudian akan terputar dan klik kanan nah ini lebih mudah dan lebih praktis cepat baik kemudian ada tombol copy disini sebaiknya tidak digunakan karena skematik atau kompan-kompan intergenerasi ini sudah merupakan skematik apa namanya kompan-kompan intergenerasi otomatis berdasarkan skematik yang sudah kita buat jadi jangan mau melakukan copy kecuali nanti untuk fitur apa namanya pembuatan sesuatu yang itu bukan berdasarkan skematik misalkan text ya misalkan text ya misalkan ini saya tulis segini dan ada text nya nah ini bisa untuk misalkan kita copy hanya kita copy begini tapi untuk komponen sebaiknya tidak dilakukan untuk penggunaan fitur copy ini semikian untuk delete juga sama jangan juga mendelete komponen kalian juga tidak bisa karena ini dibuat berdasarkan berdasarkan skematik jadi tidak bisa diteleete untuk apa namanya aksi-aksi yang itu tidak berdasarkan apa namanya berdasarkan skematik itu bisa dilakukan seperti itu oke fitur apalagi kalau mirror bisa ya mirror bisa gini ya kita ingin mengumpulkan direksinya bisa yang kelihatan apa ya misalkan ini kita ubah nah bisa kita gunakan ada pembuatan layout menggunakan sebagai e-catsop ini oke nanti akan kita baru jelas pada video selanjutnya baik untuk tombol-tombol zoom juga sama dia ada zoom to fit ada zoom in zoom out kemudian ada zoom select ya fiturnya sama dengan yang di skematik penjelasannya oke ada tombol save dan sebagainya baik demikian video tutorial kali ini yang menjelaskan tentang pengenalan area pembuatan layout atau layout editor pada video tutorial selanjutnya